Walah, ternyata baru tahu aku. Negara lain memuji-muji Indonesia. Ewan abut ini malah kritik negaranya sendiri. Ibarat Anies Yohanes, kritik nututnya sendiri. Bandainya Yohanes Anies berkata-kata. Apakah Anies Baswedan menghianati Indonesia? Pertanyaan ini muncul gara-gara pernyataan Anies di Singapura 12 Januari lalu. Di Singapura, Anies menyerang proyek pemindahan Ibu Kota Negara ke Kalimantan Timur. Menurut Anies, pemindahan IKN ke Kalimantan sangat minim proses politik dan juga sangat minim keterlibatan atau partisipasi publiknya. Kedepan sebaiknya jangan berjanji ketika tidak bisa melaksanakan. Ketika merasa ragu, seorang muslim, seorang laki-laki itu jangan berjanji. Karena kalau buat saya pribadi, ketika misalnya saya mengucapkan sesuatu ke anak saya, ketika saya tidak bisa menepati, tapi saya tidak ingin melanggar, sebaiknya saya menemukan anak saya lagi. Tidak mau di-branding-branding seperti itu. Karena it's not true. Anies Baswedan bukan musuhnya Jokowi. Anies Baswedan itu adalah menterinya Pak Jokowi. Orang yang juga sedikit banyak Pak Jokowi ikut membesarkan dia. Kok tiba-tiba sekarang kita ngadu domba antara Anies Baswedan dengan Pak Jokowi? Itu tidak benar. Itu yang saya bilang, ini ada kelompok marah yang ingin dilayani oleh orang yang bernama Anies Baswedan. Nah itu tidak benar. Yang marah ini tidak benar dong. Sekarang bagaimana Anda melayani masa yang emosi? Kan susah kita. Kalau di negara demokrasi yang matang itu, rakyat itu setelah nyoblos kerja, yang berantem diambil alih oleh parlemen. Nah kita ini tidak. Kita disuruh berantem, parlemennya tidur. Malah parlemennya cari nafkah lain. Pernyataan itu disampaikannya di acara diskusi panel lembaga ISEAS, Regional Outlook Forum 2023. Anies menggunakan contoh IKN sebagai bukti penurunan atau kemunduran praktek demokrasi di Indonesia. Namun kata Anies lagi, untungnya Indonesia memiliki gerakan civil society yang giat dan bersemangat. Indonesia memiliki fondasi. Dalam pertemuan di televisi nasional Australia, Yohanis Anies memimpin Jakarta dianggap hebat, tetapi yang sebenarnya berusaha. Dia sosial mempertanyakan kemampuan Anies selama dia memimpin selama lima tahun. Dalam wawancaranya di jurnalis Australia, yang beberapa waktu yang lalu, Anies ditanya mengenai kecaman dengan menggunakan isu agama untuk memenangkan pilkada tahun 2017. Anies pun berkata demikian, perbedaan identitas akan menjadi faktor pembelah dalam perkataannya di jurnalis Australia tersebut. Itu halnya dianggap biasa oleh Anies, termasuk dalam pertanggungan antara kandidat yang beragama Islam dan agama Kristen. Menjadi pertanyaan kita bagaimana, Anies Baswedan mengatakan itu adalah hal yang biasa jika pertarungan politik menggunakan agama. Sementara Indonesia mempunyai keberagaman agama bukan hal yang biasa sebenarnya, tetapi itu hal yang sangat kontrakersial. Karena, pada dasarnya, agama tidak boleh diikutkan sangkut-pautkan terkait politik. Anies menyatakan bahwa setelah pertarungan menggunakan agama itu, yang penting adalah pertarungan setelah selesai. Dalam logika kita, Anies Baswedan yang penting saya sudah menjabat sebagai gubernur setelah pertarungan antara agama. Bagaimana mau memimpin negara ini? Atau bagaimana caranya mengayomi isu agama mengenai kebijakan publik? Dalam wawancara itu, Anies pun kabarnya mengaku dirinya selalu melantaskan diri empat pertimbangan, yaitu terkait keadilan, kepentingan publik, akal sehat, dan peraturan yang sehat. Kita ditentukan untuk menilai sendiri, apakah Anies Baswedan berhasil memimpin ibu kota DKI Jakarta selama satu periode lima tahun itu. Kita dibawa untuk menilai sendiri pemimpinan Anies Baswedan selama itu. Demi perbedaan politik salah satu yang menonjol terkait Anies Baswedan adalah ia menghilangkan normalisasi sungai, melainkan menjalankan naturalisasi sungai. Naturalisasi sungai juga tidak berjalan secara efisien. Kita ditentukan menilai sendiri apakah benar ada kebijakan dan program yang diwarnai menggunakan akal sehat ketika puluhan titik atau ratusan sumber resapan itu yang di Seantaro, Jakarta yang tidak menelesaikan persoalan banjir, tetapi hanya berpoyak-poyak menghabiskan anggaran. Salah satu kebijakan Anies yang jelas melanggar aturan terkait pengadaan IMB atau penderian IMB sementara bagi warga kampung Tanah Merah yang jelas-jelas itu melanggar peraturan. Tetapi Anies tetap mengatakan tetap tampak sok jago dengan mengatasnamakan kepentingan rakyat. Bukannya untuk menyelamatkan rakyat, tapi menjerumuskan rakyat. Pemimpin mana sih yang memfasilitasi warganya buat menduduki tanah milik orang lain dengan memberikan hak IMB yang sertifikatnya saja masih atas nama orang lain. Aneh memang nyata, meskipun itulah fakta yang miris terjadi di negara kita. Terus orang-orang seperti ini yang diagung-agungkan oleh Nasdem dan mengajak masyarakat untuk memberinya kesempatan. Kesempatan macam apa yang mau ditawarkan oleh Partai Nasdem dan pendukung lainnya? Kalau kata lain Anies menjalankan negara sendiri itu bukannya hal yang kita kagetkan, tapi itu sudah menjadi kebiasaannya. yang diwawancari oleh media asing terkait mengungkit beda kebijakan tangani COVID-19 di Republik Indonesia. Sementara negara lain mengatakan Indonesia berada pada peringkat keempat terkait penanganan COVID-19 yang terjadi pada beberapa tahun yang lalu. Tapi Anies Baswedan mengatakan bahwa penanganan COVID-19 di Indonesia tidak kompeten. Fungsi ada empat prioritas utama untuk mengambil keputusan terkait negara Indonesia menurut Anies Baswedan. Yang pertama adalah prinsip keseateraan. Sementara baru-baru ia maju sebagai pemilihan gubernur tahun 2017 di mana waktu itu dirobek kerukunan berbangsa terkait isu agama. Yang kedua Anies Baswedan mengatakan kepentingan umum. Kepentingan umum masalah banjir TKI Jakarta saja tidak kerealisasi. Mulai dari program sumur resapan serta program naturalisasi sungai. Yang ketiga adalah tentang common sense. Yang keempat adalah hukum, aturan, dan regulasi. Hal ini diungkapkan Anies sesuai dan terkait dengan partai yang mendukungnya. Memaju sebagai calon presiden tahun 2024 mendatang. Loh, saya tidak sanggup lagi. Menjanji itu, itu kita batalin ya. Tapi kan tidak? Dan ke depan... Enggak, itu bukan. Kalau menurut saya pribadi, itu bukan janji. Dia cuma bilang selama Prabowo-Apropo, itu kan konteksnya 2019. Akan ada yang namanya Pilpres 2019. Dia bilang, selama Prabowo-Nyapres, ya itu artinya dalam konteks 2019. Dia tidak akan nyampres. Oh ya, itu kan pendapat tafsir yang dari pihak sana. Tafsir pihak pribadi saya boleh juga dong. Boleh jeboleh, boleh. Dan gak tahu ya, saya juga heran seorang Prabowo Subianto itu bisa hati, pikiran, mentalnya itu terbuat dari apa. Selalu orang diwongke, dibikin hebat, tapi semua pada pungli. Nomor satu, nomor satu, Jokowi, ya kan? Nomor dua, Ahok. Pak Jokowi gak pernah mengecewakan, Pak? Gak pernah mengecewakan. Masa gak pernah mengecewakan? Kalau misalnya mengecewakan, Pak Prabowo, apa Pak Prabowo mau rekonstitasi, apa Pak Prabowo mau menjadi...